Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renatas Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy shopping! Halo kakak-kakak cantik, ketemu lagi dengan Renatas Closet. Oke kak, seperti biasa ya, kak kok akan review ada beberapa tas branded ya, ada 4 tas branded. Prelove ya kak ya, jadi ini bukan barang baru, jadi silahkan kakak-kakak berniat untuk tambah koleksi. Yang pengen tambah koleksinya, silahkan diperhatikan video aku, review aku ya kak, tanpa di skip-skip ya kak ya. Karena tidak ada tas Prelove yang mulus 100% seperti tas yang kakak mau beli di toko ya. Oke, kita mulai ya kak ya. Yang pertama, ini aku punya Gucci, ini Chanel ya. Udah jelas-jelas ini Chanel ya, Gucci lagi. Ini Chanel ya kak ya, Chanel. Ini tas serut ya, bisa kakak sling ya, bisa kakak sling, bisa kakak crossbody ya. Ini kulitnya kulit asli kak, mantul banget kak kulitnya ya. Kita ukur dulu, ini panjangnya ya kak ya. Panjangnya ini di sekitar 22, tapi dia bisa melebar ya kak ya, bisa di sekitar sampai 26. Tingginya ke atas itu di sekitar 23, lebar ke belakang, lebar ke belakang itu di sekitar 15 kak. Lebar ke belakang di sekitar 15, kakak lihat kulitnya. Ini kulitnya tebal banget, nih kulitnya tebal. Ya, tebal sih, tebal itu. Ya, ini tasnya tas serut. Oh, aku kasih lihat dulu deh modelnya ya. Modelnya seperti ini kak. Nih, tasnya tas serut seperti ini ya kak. Tuh, serut ya. Semua iketannya sudah Chanel-Chanel. Semua iketan sudah Chanel-Chanel seperti ini. Kulitnya lihat mantep banget ya, guratan-guratannya. Ini tuh nggak ada yang kering loh kak. Nggak ada yang kering, nggak ada yang krek ya kak ya. Di sebelah sini ada selang, ya selangnya aman. Ya, selangnya aman ya kak. Tuh, sebelah sini juga selangnya nggak ada yang keluar. Ya, tuh. Kemudian di bagian belakang, dia sudah Chanel-Chanel ya tadi ya. Untuk ringnya. Kemudian di bagian belakang seperti ini. Ya, ada satu pocket. Ya, di sini kayak lidi-lidi gitu. Ya, satu pocket. Kemudian di bagian pinggir-pinggir. Ini persudutannya aman ya kak. Persudutannya aman. Bersih. Ini no-no. Kulitnya mantep banget ini kak. Kemudian di bagian depan ya. Ini HW-nya warna black titanium ya kak ya. Ini Chanel logonya. Tarikan zipper juga sudah Chanel. Ya kak. Kemudian di bagian depan ada satu pocket. Ya, ada satu pocket seperti ini. Zippernya aman. Zippernya aman. Nah, dia ini ada tarikan untuk serutnya ya kak. Kalau biasanya pakai kulit. Karena dia pakai apa namanya ini. Dimix ya kak ya. Besi dimix dengan kulit ya. Dia pakai beginian. Ini tuh kakak. Ini ada kayak pernya di sebelah sini. Jadi kakak tinggal di tekan. Teken. Teken ya. Begitu. Teken nanti yang bergerak sebelah sini. Gitu ya kak ya. Tuh ya. Bagian bibir tas dulu. Bagian bibir tas masih cantik ya kak. Dia bibir tas masih cantik. Handlenya dia rantai. Dimix dengan kulit. Kulit fetternya masih oke. Kulitnya juga bagus. Gak ada yang macam-macam. Gak ada kekeringan. Gak ada yang aneh-aneh ya. Kemudian. Bagian dalamnya kak. Bagian dalamnya seperti ini. Ya, dia semacam lidi-lidi gini. Ini bukan 100% katun. Sepertinya ada polyester-nya ya kak. Satu kompakmen utama. Ya. Kemudian di bagian sini ada Chanel Made in France. Ya. Kemudian di bagian belakang ada satu pocket tanpa... Eh, satu pocket dengan zipper. Ya kak. Satu pocket berzipper. Inernya sih aman. Gak ada yang robek. Gak ada yang bolong ya kak ya. Kemudian. Untuk di sebelah sini ada kulit. Ya. Kulitnya ini sudah ada nomor serinya. Ya. Sudah ada holonya juga. Kemudian nomor serinya ada 8 angka. Cantik ya kak ya. Kotak-kotaknya sudah ya. Apa namanya? Angkanya sudah seperti kotak-kotak. Kemudian Chanel. Nih ya. Logo-logo Chanel-nya ada di kanan-kirinya. Ya. Kita cek dulu. Kita coba cek. Ya. Ini ya kak. Nomornya 10-21-8184 ya. Ini 10-21-8184. Menurut Google ya kak ya. Nih. Menurut website dia di... Produksinya tuh 2005 sampai 2006. Ya. Seperti itu. Oke deh kakak-kakak sekalian. Ini cantik ya kulitnya. Cantik kulitnya. Ini pakai kancing cetet ya kak. Tuh pakai kancing cetet seperti ini ya kak. Ini cakep banget si Chanel Kulas ini ya kak. Chanel Kulas ini ya kak ya. Ini aku kasih di harga berapa ya. 670 aja ya. 670 ribu ya. Oke. Kita next ya kak. Next. Aku punya tas sling ya. Tas shoulder. Shoulder bag. Ini dari brand Louis Vuitton ya. Ini kulit. Ini faceta ya. Full kulit ya kak ya. Facetanya full kulit. Ya. Terus ininya tuh kulit. Kulit kayunya ini ya kak ya. Yang kulit yang kakunya ini. Yang biasanya kaku. Ini masih muda ya. Kulitnya warna krem-krem gini. Masih muda ya kak ya. Kulitnya masih muda. Kita ukur dulu saiznya. Ini hanya bisa di shoulder ya kak. Yang kulit shoulder. Ini saiznya di saiz 9. Eh 9. 29. Tingginya. Tingginya di saiz 18. Jabar ke belakangnya di saiz 6 sampai 7 ya. Seperti itu. Ini namanya Louis Vuitton Hudson. Ya. Louis Vuitton Hudson. Dia warna kulitnya itu memang warnanya warna-warna muda ya. Seperti ini ya. Kalau ini kan warnanya ini kak. Untuk kulitnya ini ya listnya ya. Biasanya ada yang warna cowat tua. Ada hitam ya. Kemudian ada juga yang warnanya seperti ini ya. Yang agak putih atau kekrem. Seperti itu ya. Ini makanya aku bilang kulitnya masih muda ya. Ini HW-nya masih oke ya. HW-nya masih cakep ya. Disini sudah emboss. Disini juga sudah emboss. Disini juga sudah emboss. Ya. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ini ada tiga kayak makot lagi. Ini semuanya sudah Louis Vuitton. Ya kak. Overall kondisinya masih oke banget. Selangnya masih aman. Ya ada di dalam. Louis Vuittonnya berjajar rapi juga ya. LV-LV-nya. Bagian belakangnya seperti ini aja ya. Sebelah sini sama sebelah sini itu sudah di emboss seperti itu ya kak ya. Kemudian ini handle-nya. Ya kak ya. Handle-nya seperti ini. Jahitannya sudah rapi banget. Jahitannya sudah rapi banget ke kanan, ke atas semua. Kemudian ini kak bisa kakak jazz ya. Bisa kakak jazz. Kalau ini kepanjangan bisa kakak jazz ke atas. Seperti itu ya. Cakep banget kayak ini kak. Vetter masih aman ya. Vetternya masih aman pakai vetter chat ya. Tuh. Terus ini kulitnya ya kak. Ini kulitnya itu luntur. Ya kulitnya itu luntur. Tuh seperti ini. Ya. Kemudian di bagian ini tuh hanya apa namanya aksen aja ya kak. Hanya aksen. Ini kakak bisa buka seperti ini. Karena dia pakai tali apa pakai magnet ya. Pakai magnet seperti ini. Di sini ada dua poket. Ya ada dua poket di sebelah sini. Itu seperti itu ya kak ya. Open bolt semua. Tuh open bolt semua. Oke bagian satu. Kemudian bagian di sebelah sini juga sama ya. Dalamnya tuh kayak sweat seperti itu ya kak. Tuh masih ngunci bagus banget ya. Di sebelah sini dalamnya semuanya sudah Louis Vuitton. Louis Vuitton. Di sini juga sudah emboss ya. Sweatnya masih bagus ya kak. Kemudian bagian dalamnya seperti ini ya. Satu kompartemen aja. Kemudian ada satu poket tanpa zipper di bagian belakang. Di sininya sudah ada Louis Vuitton. Paris made in France ya. Rapi sekali ya kak ya. Kemudian. Nah di sini ada nomor serinya ya. Dua huruf empat angka. Cakep pakai banget sih Louis Vuitton. Apa namanya tadi? Hudson ya kak ya. Ini Louis Vuitton Hudson ya kak. Ini aku kasih di harga Rp 650.000 aja. Rp 650.000 aja kak ya. Kulitnya mantep banget ya. Mudah ya yang suka kulitnya yang kontra seperti ini ya. Rp 650.000. Kemudian kak berikutnya. Aku punya gucci ya. Ini sling gucci. Namanya sling. Eh sling. Ini namanya swing ya. Namanya swing. Ya aku ukur dulu. Ukur dulu ya kak. Nih. Size-nya di 22 ke 23 ya kak ya. Tinggi ke atasnya di sekitar 20. Lebar ke belakangnya. Lebar ke belakang di sekitar 9. Ya di sekitar 9. Ini kak. Dia canvas mix dengan kulit ya kak ya. Canvas mix dengan kulit. Warna canvasnya coklat krem gitu. Kemudian warna kulitnya warna merah. Seperti ini ya. Seperti warna merah darah. Dia lengkap dengan ininya ya kak. Pecamnya ya. Bentar. Ini ada yang mengganggu mataku. Nih ya. Seperti itu ya. Cakep ya. Nah ini bagian. Apa namanya. Bagian sampingnya. Ya seperti ini. Ya ini kotor kayak kena fetter gitu ya kak. Sedikit. Kemudian ini. Backcharmnya ya. Kulit asli. Tuh kulit asli. Fetter masih aman. Tuh seperti ini. Disini ada logo gucci-nya. Disini made in italy by gucci. Ya kulitnya cakep banget. Jahitannya juga masih aman ya kak. Tuh jahitannya masih aman. Ya seperti ini modelnya. Ya tuh. Bagian bawah. Ya kak. Bagian bawah. Ya cakep. Kemudian handle-nya seperti ini. Ya handle-nya seperti ini. Ya kak. Disini ada. Kakak bisa tenteng. Juga kakak bisa. Apa namanya. Di. Apa namanya. Shoulder. Ya shoulder atau di crossbody juga masih bisa. Disini ya. Tali panjangnya sudah bawaan ya. Tali panjang gucci. Untuk fetter masih cukup aman. Ya fetter masih cukup aman. Bisa di adjust juga. Ya. Kemudian dalamnya. Dalamnya kanvas ya kak. Dalamnya kanvas seperti ini. Ya. Satu kompatmen utama. Di bagian dalam itu ada. Kayak penmark-penmark sedikit ya kak. Tuh. Kelihatan gak. Nah. Kemudian disini ada dua pocket tanpa zipper. Disini ada satu pocket berzipper ya kak ya. Oh ya ini dia pakai zipper ya kak ya. Nih dia pakai zipper seperti ini. Ya kak. Kakak lihat. Ini zippernya sudah gucci. Kemudian tarikan zippernya sudah kulit. Bagian dalamnya juga sama ya. Balik zippernya sudah gucci. Oh belum. Balik zippernya polos. Ini tarikan zippernya gucci. Ya kak ya. Kemudian. Bagian pocketnya aman. Gak ada rodet. Gak ada bolong. Ya kak ya. Disini sudah gucci. Made in Italy. Nomor serinya sudah lengkap. Ini ada 10 angka. Yang jadul ya kak ya. 368827. Oke. Seperti itu. Nih ya kak. Ada penmark disini sedikit. Oke kak. Kita coba cek dulu ya. Ke google ya. Kita coba cek dulu ke google. Nih ya kak. Nih ya. Dia namanya si swing mini two way shoulder bag ini ya kak ya. Two way shoulder bag. Kemudian aku coba cek ya. Nih si gucci tadi. Gucci. 368827. 368827. Nih ya kak ya. Sudah seperti dia tuh. Ya. Ini yang sama nih. Made in Italy by gucci. Ya. Seperti itu ya. Oke. Ini namanya si gucci swing. Ya. Ini gucci swing. Ya. Namanya masih gucci swing mini two way shoulder bag ya. Ini si cantik ini ya kak. Si gucci swing ini. Aku mau kasih. Ya harga 720 ribu aja ya. 720 ribu aja. Cakep banget ya. 720 ribu aja. Next kak. Yang terakhir aku punya. Yang kemarin masih belum kebagian ya. Nih. Tas kanvas dari Fendi. Ya. Kebetulan aku memang punya beberapa. Masih ada satu lagi yang masih aku simpan baik-baik. Ada warna merah marun ya. Disana ya. Itu masih. Aku masih galau ya. Ini 26. Tingginya di sekitar 16. Lebarnya di sekitar 5-6 cm ya. Ini tuh kak. Kanvas. Apa nih? Kanvas ya kak ya. Cuma dia ini lihat di bordir. Itu sampai 3D ya. 3D ya. Dia timbul ya. Semua Fendi-nya timbul. Keren banget disini. Dia di list pake kulit warna coklat ya. Kulit warna coklat. HW-nya ada penurunan warna ya kak. Karena dia dipakai ya. Tapi untuk fetter-fetter masih aman. HW disini penurunan warna. Biasa ya. Dipake. Kena sana. Kena sini. Nah. Begitulah ceritanya. Kemudian kulitnya masih cantik ya. Kulitnya masih cakep. Ujung. Tadi ujung-ujung udah aku kasih lihat ya. Seperti itu. Kemudian kita buka dulu. Ini ada turun warna ya. Karena aku pakai-pakai ya kak ya. Kemudian di sebelah sini sudah Fendi. Matte in Italy. Ya. Dikecil seperti ini. Bagian sini juga sudah Fendi. Ya. Untuk bibir tas masih aman. Bibir tas masih aman ya kak. Jaitan-jaitan aman. Dalemnya kanvas tebal banget. Ya. Kanvas tebal banget. Dia ada dua tali ya kak ya. Dia ada dua tali. Ya. Seperti ini. Nanti kita bahas talinya. Dalemnya dulu ya kak. Kak. Lihat dalamnya udah cakep ya. Si Fendi-nya sudah seperti itu ya. Ini dari Katun. Ya. Satu kompartemen utama. Ya kak. Kemudian disini ada pelat besinya. Fendi matte ini tali. Kemudian di bagian dalamnya. Ini ada nomor seri. Tuh. Ada nomor seri kakak. Tuh. Jarang-jarang terjadi. Aduh sorry. Nomor seri lengkap. Kemudian keritnya juga lengkap. Ini keritnya kris borit ya say. Kemudian tali-talinya dong. Eh apa ini namanya. Zipper-nya sudah FF ya kak ya. Zipper-nya sudah FF. Kemudian ini talinya tali bawaan. Ya. Tali pendek. Dia ada dua tali. Tali pendek dan tali panjang. Semua talinya sudah bawaan. Ini kakak boleh lihat ya. Nih. Dia ada dua tempat tali ya kak. Tuh. Bisa dipakai sekaligus. Bisa dipakai satu-satu. Ya. Tuh. Seperti ini. Ini webbingnya tebel. Ya. Webbingnya tebel. Di sini sudah Fendi Roma. Ya. Di sini sudah Fendi. Cakep kak. Ya. Ini kanvasnya juga beda. Kanvasnya beda. Ini soalnya 3D ya kak ya. Tuh. Ya. Keren gak? Keren dong. Ya kan. Tuh. Bisa di. Bisa di. Apa namanya? Bisa di. Slempang ya. Di crossbody. Bisa juga ditenteng gitu aja. Tenteng manja. Atau misalkan diketekin juga masih bisa. Ini cakep banget kak ya. Fendi kanvasnya ini aku kasih di 850 ribu ya. Mohon maaf. Karena ini cakep banget loh 850 ribu. Kakak bisa cek orang ya. Yang jual Fendi ya. Balik si per FF. Nomor serinya apalagi ada ya. Itu kakak bisa cek. Cek udah di atas 1 juta semua. Aku hanya minta di 850 ribu. Ya 850 ribu aja. Udah deh kakak itu semuanya. Yang sudah aku review ya. Ada empatnya. Silahkan kakak kalau ada yang suka di screenshot. Kemudian chat ke toko. Nanti bisa dibantu oleh admin ya. Bisa di WA juga. Hasil screenshotannya kakak semuanya. Ke nomor 08 1 nya 7 x 277. Semua pengiriman. Kita dari Bandung ya kak. Oke terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun. Supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye. 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 selamat menikmati